Pemirsa merayakan Hari Bayangkara, Pores Batu dan Poresta Malang menggelar kegiatan positif antara kepolisian, TNI, dan masyarakat. Dan kegiatan itu dalam upaya untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Lalu apa saja lomba unik itu berikut kabarnya. Pemirsa merayakan peringatan Hari Bayangkara ke-77, Poresta Batu menggelar lomba unik yaitu menarik truk di halaman balai kota Amungtani, Kota Batu. Kegiatan unik yaitu lomba menarik truk ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lomba unik ini tidak hanya diikuti dari anggota kepolisian, namun juga melibatkan anak-anak, orang dewasa, TNI, ASN, dan organisasi masyarakat yang ada di Kota Batu. Pada prinsipnya, yang pertama kita menjalin kebersamaan, menjalin kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah, masyarakat, semua kita saling bersama-sama di sini dalam suatu bingkai NKRI, sehingga semua bisa bersatu untuk mencapai ataupun menciptakan situasi kamtikmas yang kondusif. Sementara itu, Polresta Malang Kota bersama anak-anak di Fabel, Kota Malang, menjalin kerjasama dalam kegiatan berbagi hewan kurban. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman berharga kepada anak-anak di Fabel, serta meningkatkan inklusi sosial dan kebudayaan masyarakat terhadap mereka. Sedikitnya enam ekor sapi diserahkan kepada anak-anak di Fabel untuk korban di Hari Raya Idul Adha. Ada beberapa yang kita dibatkan, yaitu sosial darah disabilitas di Kota Malang, yang memang selama ini sudah banyak membantu Polresta Malang Kota, setiap alihibu dan kegiatan selalu mendoakan, mengirimkan lantunan ayat suci al-Turan seperti Pak Putri, Hadiah Fahira, Mas Dika, Mas Dias. Nah, itu juga memberikan doa-doa seram rohani kepada kami yang di Polresta. Makanya pada saat Hari Raya Idul Adha ini, bagaimana indahnya berbagi kami memberikan satu ekor sapi untuk diataslamakan kepada keluarga besar yang ada, sering membantu di Polresta Malang Kota. Melalui kegiatan berbagai hewan kurban bersama anak-anak di Fabel, Polresta Malang Kota memberikan bukti nyata bahwa momen Idul Adha dan Hari Bayangkara bisa menjadi ajang untuk memperkuat hubungan sosial, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, dan menciptakan kebahagiaan bagi semua orang tanpa terkecuali. Dari Kota Batu dan Kota Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, Tifuan, mengabarkan. Halo, Pak Lara. Assalamualaikum. Assalamualaikum.